Hai guys Kembali lagi melihat wajahku di vlog buku Oh iya Sekarang baru Nataya kenal dong Nataya Siapa siapa yang gak kenal Nataya di vlog ini Harus nonton vlog kaku sebelum-sebelumnya nih pokoknya ya Oh iya gini 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 Aku pengen ngajak Nataya gini Ini kan udah muakir 2016 Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Yang pertama aku mau nanya Apa yang paling disyukuri di 2016 ini? Yang pastinya Suaranya kenceng? Yang pastinya Yang paling disyukuri adalah Aku akhirnya kuliah di tahun ini Yeay Harusnya tahun lalu ya? Enggak Kira ini lulus dulu Terus les dulu Enggak ya memang Aku seneng aja karena sekarang akhirnya Aku sudah lebih dewasa lagi Dan sudah menginjak umur 18 tahun Wuuu Dan juga udah jadi anak kuasaan Ya udah jadi anak kuasaan Udah jadi anak kuasaan itu emang harus disyukuri loh Ya harus disyukuri Terus siapa lagi? Terus pokoknya di 2016 ini Ya pastinya aku jadi lebih mandiri ya Dan jauh dari orang tua itu sangatlah Membahagiakan Sebenernya Ada enak gak enaknya Ada enaknya juga Ya pasti yang kayak aku anak bungsu yang biasa Sudah dimong Iya dari mulai bangun pagi udah ada semuanya Misalnya kayak gitu kan Terus juga ada keperluan apa-apa juga terpenuhi gitu Kalau misalnya sekarang tuh udah harus mulai Pikir-pikir dulu Naya tadi bilang Anak bungsu yang kalau misalnya bangun tidur Udah disiapin semuanya Ini coba ceritain kalau pagi itu Terus bersarapan perjuangannya kayak gimana? Jadi kalau misalnya sekarang tuh anak kos Kita kan sekarang berarti Walaupun mau makan juga harus sendiri kan? Pas bangun tidur tuh Ya udah gitu Yang dipikirin pertama itu Gua mau makan apa nih Terus otomatis harus bisa belajar jadi masak sendiri Karena kebetulan di kosan apa juga ada dapur kan? Ada dapur Terus juga setelah itu Kalau misalnya gak sempat sarapan Ya udah gak sarapan Gak sarapan Itu kebiasaan anak kosan ga ini? Jadi yang dulu kebiasaan aku adalah anak yang harus selalu sarapan Sekarang tuh perutanku tuh kebiasaan Gak sarapan juga gak apa-apa Yang penting aku minum susu Setelah itu kalau misalnya Mana-mana Kalau ini? Harus sendiri Banyak punya pacar dong Nanti ya itu ditaruh di resolusi 2017 Resolusi 2017 Oke Sebetulnya Ya yang lucu tuh kadang tuh Kita kalau ingin sesuatu Kalau dulu Memujuk-ujuk orang tua Akhirnya kayaknya Masanya lagi ada sesuatu Mas kayaknya disitu Aku ada yang cocok sama aku Mas kayak itu barang-barang yang bagus buat kamu ya Berarti kita lihat-lihat besar aja Tapi kalau misalnya sekarang Oke coba cek dulu Cek dulu Cek dulu Berhitung putih 2 minggu ke depan Masih bisa-masih bisa Kalau misalnya ada pengeluaran ada gak ya Terus kalau misalnya lihat di barang di mall kayak gitu Oh bagus Kalau dulu bisa langsung beli Kalau sekarang lihat online shop Oh online shop dulu Oh terkini bisa lebih kurang Aku juga agak jauh banget Karena aku di Bandung nih Si omkomnya Jadi tuh ya Kalau misalnya barang-barang habis Pulang ke Bandung Pulang ke Bandung Ada artis Mitz Tonjolkan muka kalian Hai Sudah satu tahun saya tidak pernah muncul Bentar dulu Hai Sudah berapa tahun saya tidak muncul Jadi ini bisa jadi Gak usah ya Gak usah ya Kita ini jadi vlog kita ketiga Aku gak nanya Taya Karena itu sudah tidak berlaku ya Jadi nama Lezo gak dipakai lagi Nama Youtube ini Akan diganti menjadi Lady Salsa Bila Atau Lady Salsa Taya Lady Salsa Taya Taya bagaimana Tadi questionnya sudah sampai mana Questionnya sudah sampai resolusi 2017 Besar gak kelihatan 2017 Oke kita penuh lagi Ternyata ini sekarang bintang tamu Dari Girl Me Girl Channel Kita teriak satu dua tiga Yeay gitu ya Satu dua tiga Yeay Vlog gue diganggu Hahaha Ya itu tadi Tanya-tanya Taya Sekarang mereka Oh yaudahlah sekalian Ya jadi semuanya sekarang Ada Rian juga Hai Rian Hai Oke sekarang gue nge-host Kayak gini Ada Lady ada Rian Ngacung tangan Rian Eh salah Salah Pulang Ada Lady Ada Rian Ada Salsa Ada Taya Ada gue Oke 2016 Tolong di editin nanti Gue ini Jangan dong Jangan dong Ini tuh vlognya Namanya Rezawi Rezawi Hahaha Meskipun banyak yang nonton Gue pengen nontonnya yang cantik Bukan dua Bukan dua Bukan dua Berarti ke sini Cantik Cantik Oke 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 Ini teman-teman Ini kan udah mau akhir 2016 Ya gue pengen tau Dari Lady dulu Apa yang paling disyukurin 2016 ini Lihat kami Aku disyukuri Alhamdulillah Bila maaf Aku keluar juga Ya Sama penantian Alhamdulillah sekarang tuh udah makin dewasa Ya Dan makin menyukuri Dan makin memanfaatkan waktu dengan baik Oke Rian Apa yang paling disyukuri 2016 Yang paling gue syukuri adalah Bisa mengenal keluarga baru Yaitu Di Sakaradada Yang paling gue syukuri Bisa mengenal Rezawi Raisi Hahahaha Agak peres ya Agak peres ya Agak peres ya Agak peres ya Gak apa-apa Gak dikat ya Terima kasih buat Rezawi Raisi Yang udah akan terus shoot shoot kita Yang selalu nge-vlog kegiatan kita Jadi kita suka prespek-prespek Tinggal nonton vlognya buku aja Iya bener Ini kalo kalian yang gak subscribe Harap Kalian cemen banget Kalian cemen banget Kalian gagal Salsa Salsa Apa yang paling disyukuri 2016 Gua? Iya Ini Ini apa? Hahaha Gua bersyukur banget ya Di tahun ini Rezeki gua makin banyak Waaaaa Sinektron Apalagi ya sama Hilangnya rilis Hilangnya rilis Wah tajir minggu ini Yang ngomong belakang makan Gitu Nanti aja Oke sekarang gua tanya resolusi Ini 2017 Iya Jangan resolusi Yang udah resolusi tahun lalu Gak jadi Resolusi lagi ya Ya jadi ya Gua pengen cepet Jadi orang yang sukses Dan Bagian orang Tia Tia Resolusi 2017 Aduh Punya kamera baru Itu boleh Oh iya Oh iya Banyak Jangan lawan Oh iya Raffi sama Raffi Wawar Runtu ya Sama Raffi Wawar Runtu Tau dong Sadiano so sweet Oh iya iya Nanti dipasar disini Ini mukanya Bacanya Lady Bacanya Lady Dimana kita taruh Gua udah jago sekarang Gitu Raffi Wawar Runtu kan Raffi Wawar Runtu kan Keputu pokoknya ini ya Ya Ntar Lipsi ku dipake Nengu Ya bener Raffi 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 Siasi Makin Makin berguda Pake banyak orang Bikin orang Bikin orang Bagi gua adalah Selatan Nujuan Hidup yang paling Bagus menjadi pejabat aja ya Udah Amin Mantap Salsa Oke, ada solusi gue. Semoga 2017 gue bisa keliling dunia. Amin. Cekinya makin banyak, gue bisa bayarin ke orang makan banyak. Amin, oke. Iya kan, bener kan? Biar lo seneng kan? Iya bener, bener, bener. Makanya gue bayarin dulu semua yang udah makan. Iya bener, bener. Makanya subscribe persian gue makan. Iya, semoga gue langsung. Mampak bingungan. Ayo, bener. Bener, bener. Bener, bener. Bener, bener. Bener, bener. Bener, bener. Mantap mendekat. Tadi dikasih minum. Iya. Semoga di lihat. Tau kan. Oke. Resolusi. Katanya, katanya. Oke. Eh, jangan tulisnya di belakang kamu. Tolong di Indonesia. Resolusi yang pertama itu. Pokoknya tahun depan ini harusnya keluar lagi. Amin. Terus juga endurusannya makin banyak ya. Amin. Resekinya makin banyak. Amin. Terus juga IPK-nya bagus. Amin. Terus juga aku pengen ganti HP pakai warna sendiri. Amin. Terus aku pokoknya pengen apa ya. Bayu. Ya, mungkin gak jembur lagi ya. Amin, 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 amin. Eh, kalau dunia nyampe gak sih? Nyampe, nyampe, nyampe. Enggak ada yang mau nanya aku nih. Oh iya, kalau aku bu. Aku ikut ke Rokhah. Lagi tadi. Oke, kalau aku kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya orang ketemu aku. Kalau lagi nge-vlog. Aku pengennya. Nah, misalnya kalian. Dia atau Taya misalnya. Eh, Jal. Aku pengen masuk ke vlog lo dong. Nah, kalian itu. Syaratnya. Harus menyebutin. Apa yang menjadi. Kebersyukuran kalian di hari itu. Atau di minggu itu. Dan kalian mau shot. Untuk bersyukur siapa. Misalnya kayak gini. Gue bersyukur banget. Kemarin gue Alhamdulillah. Dapat jawab apa. Misalnya kayak gitu. Dan gue ajak. Misalnya Taya. Untuk selalu. Always Start Your Day With Thanks. Ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak gitu. Halo. Oke. Saatnya makan. Oke, udah waktunya makan. Thank you ke teman-teman yang udah nonton vlog ini. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau endorse aku. Ini Instagram aku. Iya. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau bersyukur bareng. Kululis aja di komen. Oke. Jangan subscribe. Always Start Your Day With Thanks. Dadah.